Intro Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil masih optimistis bisa menang satu putaran. Ridwan Kamil mengaku akan memperbanyak belusukan untuk memperkuat elektabilitasnya, terutama di kelangan masyarakat menengah ke bawah. Intro Perbanyak belusukan, perbanyak ketemu ibu-ibu, masih ada 6 minggu, survei itu pembaca mood hari ini. Jadi dengan ada survei kita tahu mana kurang, mana lebih. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno hadir dalam acara deklarasi dukungan Ahokers untuk pasangan Pramono Rano Karno di Gedung Serbaguna GBK. Sebelumnya, Pramono sudah pernah bertemu pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahokers pada September lalu. Ahok mengaku pasangan Pramono Rano Karno bisa bawa perubahan untuk Jakarta. Nah, pada sore ini, saya mau sampaikan, kenapa begitu penting cukup Mas Pram dan Bapak Nung? Kita ini satu keluarga. Kita ini keluarga. Makanya saya tidak mau sebagai keluarga. Ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, rumah merokok, anak gak mau bayar SPP gimana, mau tebus ijazah gimana, mau lapor kesiap. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengkritik protokoler pelantikan DPRD Jakarta yang menyebut nama calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. RK dan Suswono hadir dalam pelantikan DPRD Jakarta sebagai tamu undangan. Yang terhormat, Dr. Honoris Causa Ridwan Kamil SD, MUD. Yang terhormat, Dr. Insinyur Haji Suswono, MMA. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, hadir dalam pelantikan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Keduanya disapa terlebih dahulu oleh pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani, daripada mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang hadir. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tak mempermasalahkan kehadiran RK Suswono. Namun Ahok mempersoalkan perihal nama RK dan Suswono yang disebut lebih dahulu saat penyambutan. Ahok menilai hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Selain itu, RK Suswono yang hadir dalam acara tersebut seharusnya dianggap sebagai tamu biasa. Kalau kita mau ngomong jujur ya, kalau semua orang boleh hadir, bukan untuk Jakarta, jangan dipersoalkan. Yang kalau kita mau dipersoalkan, ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Protokol menyebutkan nama mereka duluan. Secara Undang-Undang Protokol itu tidak bisa. Ya Undang-Undang Protokol itu mesti sebutkan sebagai tamu biasa. Nggak diundang ada hadir, nggak apa-apa. Tapi Undang-Undang Protokol itu ada urutannya. Saya kira itu sih ya. Ketua tim pemenangan pasangan RK Suswono, Rizal Patria, mengatakan pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan urutan nama dalam sambutan. Menurutnya, kehadiran RK Suswono untuk menunjukkan komitmennya bekerjasama dengan DPRD Jakarta. Yang menegaskan semua cagup-cawagup diundang dalam acara ini. Ya semuanya diundang. Bukan cuma Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, tapi juga Pak Pramono dan Pak Prano juga diundang. Yang lain diundang ya. Cuma ya diundang oleh yang ngundang. Yang ngundang itu dari Sekwan tentunya kan undangannya resmi ya. DPRD menggelar pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Jakarta periode 2024-2029 melalui rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji Jumat lalu. Tim Liputan Kompas TV Tetap bersama kami saudara, Kompas Petang akan dilanjutkan rekan saya, Tifal Solesa. Iya sindi, anggota DPR yang baru dilantik sudah tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan. Apakah ini akan menghemat anggaran DPR atau justru sebaliknya? Kami punya diskusinya. Usai jodoh berikut. Terima kasih telah menonton!